Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam penyelesaian dan optimalisasi pemasangan lampu penerangan jalan umum di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada tahun 2019 lalu, hanya 50 persen penyelesaian dari target pemasangan sepanjang 32 km. Penerangan jalan merupakan hal vital yang dibutuhkan oleh masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Namun sejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih minim penerangan jalan. Kabit Pertamanan dan Penerangan Jalan Dinas Perkim Kabupaten Tanjung Jabung Timur Ahsyata mengatakan faktor pertimbangan pemasangan LPJU yakni lokasi permukiman warga, jumlah penduduk, dan faktor keamanan. Akibat keterbatasan anggaran, saat ini masih ada sejumlah wilayah yang belum optimal dalam pemasangan LPJU yakni dari kecamatan Geragai hingga kecamatan Mendahara dengan pemasangan yakni 50 persen atau hanya 16 km dari target 32 km pemasangan. Jadi anggaran PJU itu sendiri untuk 2020 itu kan ada beberapa spot yang menjadi fokus kita untuk Rusunawa sendiri, mungkin nanti kita lengkapi dari Simpang sampai ke dalam. Kemudian juga untuk PJU Guala Simbur, Guala Simbur ini kan ada rumah layan di situ. Nah jadi itu juga nanti kita pasang juga, kemudian ada di Sungai Jabat, kemudian ada di Kecamatan Geragai, ada di Rantau Rasau.